Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Mahasiswa Indonesia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menanggapi kasus TPPO yang menimpa lebih dari seribu mahasiswa Indonesia di Jerman. Menurut Muhajir, pihak kampus mengirimkan mahasiswanya untuk magang di luar negeri tanpa seizin kemendikbud Ristek, melainkan disalurkan lewat agen-agen tenaga kerja di Jerman. Muhajir menambahkan ideale pihak kampus yang akan mengirimkan mahasiswa magang ke luar negeri harus mematuhi regulasi yang ditetapkan kementerian terkait seperti kemendikbud Ristek dan juga kemenakar. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan kemendikbud Ristek untuk memberikan teguran kepada 33 perguruan tinggi yang terlibat. Sebetulnya TPPO ini, jadi kan di luar negeri itu, terutama di Ropadana Amerika, itu ada namanya summer job. Jadi mereka-mereka, mahasiswa-mahasiswa, itu biasanya pada musim panas itu kemudian mengisi pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan berlibur oleh para pekerjanya. Memang upahnya juga sangat bagus karena itu musim panas kan, harga upah memang tinggi, hanya memang kemudian mismatch dengan pekerjaan, apalagi itu kalau dilihat status dia mahasiswa, kemudian dia bekerja di sektor yang bawah kan, itu kalau di Amerika itu termasuk mengambil alih peran nelayan-nelayan yang di industri misalnya, padahal dia misalnya jurusan bahasa Inggris atau jurusan yang tidak relevan. Nah ini yang kemarin dipersoalkan sebetulnya, kalau itu diproses secara prosedur, itu mematuhi apa yang sudah regulasi yang ditetapkan oleh kemendikbud Ristek, kemendirat tenaga kerja, maksudnya itu bukan termasuk TPPO, mestinya menurut saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.